Mas Ghibran itu kan pengusaha, saya juga pengusaha. Kalau saya jadi pengusaha yang bisa saya sentuh ya cuma pegawai saya saja. Tapi kalau saya masuk ke politik, yang bisa saya sentuh itu kalau di Solo ya 500an ribu orang yang bisa saya sentuh melalui kebijakan-kebijakan saya. Ingin sentuh lebih banyak orang? Mas Ghibran terinspirasi oleh Ahab nih ceritanya. Details oleh Widodo SP dari Siver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Suhu politik di Solo terasa sedikit menghangat sejak kepastian diusungnya Ghibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi Widodo sebagai calon wali kota Surakarta pada kontestasi pilkada Desember 2020 mendatang. Sempat mengakui dirinya tidak tertarik dengan politik, kini pandangan itu diakui Ghibran telah berubah. Setelah melalui proses pendewasaan dan keinginan untuk mengubah stigma di masyarakat bahwa politik itu kotor. Dilansir dari laman Solo Post, selain menyebutkan hal di atas, kenapa dirinya seperti berubah pikiran, tak hanya menjadi kader PDI perjuangan, tetapi langsung diusung menjadi calon wali kota Solo. Ghibran juga menyebutkan, Saya pernah bilang kalau kita jadi pengusaha, kita punya pegawai, kita menghidupi pegawai kita, ratusan ribuan pegawai kita punya, yaitu bagus, bisa menghidupi orang banyak dan ketika kita punya perusahaan, kita punya dana CSR, misalnya 100 juta rupiah sampai 200 juta rupiah, 1 miliar rupiah sampai 2 miliar rupiah. Tapi berapa dari uang itu yang bisa menyentuh masyarakat? Kalau pengen menyentuh lebih banyak lagi orang harus terjun ke politik. Apakah membaca pernyataan tadi langsung membawa ingatan kita pada seorang Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, yang dalam beberapa kali kesempatan cukup sering berkata-kata bahwa dirinya menjadi politisi dan memimpin daerah agar bisa lebih maksimal dalam menolong orang lain? Perkataan itu pula yang belum lama ini terlontar saat Ahok tampil bersama Andi F. Noya dalam siram langsung via Instagram, di mana saya juga mengikuti acara tersebut secara langsung. Saat itu Andi Noya menanyai Ahok, mau pilih mana antara menjadi komut Pertamina dengan gaji sangat besar atau menjadi gubernur dengan gaji lebih sedikit? Ahok dengan tegas dan jelas berkata bahwa dirinya memilih menjadi gubernur dengan setidaknya 3 alasan. Pertama, bisa menolong banyak orang yang membutuhkan. Dua, punya dana operasional untuk membantu orang miskin. Tiga, bisa langsung membantu sesuai kesulitan yang dialami warga. Terlihat mirip bukan antara perkataan Gibran dengan pernyataan yang beberapa kali pernah Ahok sampaikan? Perkataan yang benar-benar pernah diwujudkan ketika Ahok masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Saking mengebunya kerinduan untuk menolong masyarakat, Ahok bahkan memaksimalkan layanan mulai dari KJP, rusun, serana transportasi, hingga mendengar langsung aduan masyarakat setiap pagi dengan membuka pintu balai kota untuk warga DKI Jakarta waktu itu. Masih ingat dengan jelaskan, Ahok juga berhasil memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membangun simpang susun semanggi dengan begitu megahnya. Legasi yang tidak bisa disangkal oleh lawan politiknya saat itu, meski mereka bisa disebut berhasil menjebak dan menepikan Ahok selama dua tahun dari pencaturan politik di Jakarta. Kembali pada mas Gibran, entah dari mana sumber pernyataan mas Gibran tadi, sehingga terdengar mirip dengan perkataan Ahok mengenai misi mulianya menjadi pemimpin daerah. Mungkin saja mas Gibran belajar dari seorang Ahok yang pernah menjadi partner ayahnya dalam memimpin DKI Jakarta beberapa tahun silam. Mungkin pula karena mas Gibran juga sudah melihat langsung pengaruh seorang Ahok bagi warga DKI Jakarta, sekaligus sebagai bukti bahwa perkataan Ahok bukanlah suatu pepesan kosong atau janji belakang. Misalnya saja, kan sering terjadi tuh, ada colon kepala daerah mengaku ingin bantu masyarakat lebih banyak, mengaku ingin mengabdi ke masyarakat, bla bla bla. Tapi setelah jadi, malah membantu kelompok pendukungnya sendiri. Makanya kadang ada gurawan. Apa bedanya pilkada dan pilkabe? Kalau pilkabe, lupa diminum, jadi. Tetapi kalau pilkada, setelah jadi atau terpilih, biasanya lupa akan janji-janjinya. Am I right? Namun yang jelas, saya tidak menganggap mas Gibran menjilat ludahnya sendiri dari tidak tertarik dunia politik, tapi kini justru menjadi calon terdepan untuk meneruskan trah wali kota Solo yang berasal dari PDI Perjuangan. Waktu beberapa bulan sejak omongan tidak atau belum tertarik politik, terlontar sampai mas Gibran berniat maju sebagai calon wali kota, rasanya cukup untuk membuat seorang muda seperti mas Gibran berpikir, merenung, dan akhirnya memutuskan, saya akan terjun ke dunia politik. Namun yang namanya kontestasi, seandainya nanti di pilkada Solo ada saingan yang harus dihadapi oleh Gibran Teguh, tetap ada kemungkinan menang dan kalahnya. Atau kalau memang tidak suka, ya pas pemilihan coblok saja kandidat lainnya. Meski kalau dilihat sejarahnya dengan dominasi PDI Perjuangan yang sangat kuat di wilayah Surakarta, maka niatan mas Gibran untuk menjadi wali kota Solo meneruskan jabatan dari ayahnya yang kini dipegang oleh FX Hadi Rudyatmo, tampaknya akan berjalan tanpa gangguan berarti. Jadi, kita nantikan saja pembuktian dari janji Gibran untuk lebih banyak menolong warga Solo yang dimulai ketika Gibran Teguh memenangkan pilkada Solo dan secara resmi memimpin kota yang dikenal dengan slogan berserinya itu. Begitulah Gibran Gibran. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.